SM Store, amanah dalam muamalah Al-Fatihah Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT Karena dengan nyakmat dan taufiknya Kita dalam kesempatan yang baik ini insyaAllah Dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini Guna melanjutkan kajian syarah kitab Al-Usul As-Salasah Atau Salasatul Usul Tiga prinsip dasar Tiga pokok utama agama Islam Kemudian Mu'alif Rahimahullah Ta'ala mengatakan Fa'idha qila lagah Apabila kamu ditanya Setelah sebelumnya dijelaskan Tentang kewajiban setiap orang itu adalah Mengenal tiga hal Yaitu mengenal siapa robnya Mengenal siapa nabinya Dan wajib mengenal dan mengetahui agamanya Kemudian Beliau Memulai menjelaskan Satu persatu Secara terperinci Dari Tiga hal Tiga perkara penting Yang merupakan tiga landasan utama dalam beragama Beliau mulai dengan yang pertama Fa'idha qila lagah Jika kamu ditanya Ini salah satu uslub Gaya dalam mengajar Dengan Metode tanya jawab Ini salah satu metode dalam mengajar Tujuannya agar Sang pembaca Atau yang mendengar itu yang tabi Memperhatikan apa yang akan disebutkan Atau inti yang akan dijelaskan Marabbuka Jika kamu ditanya Siapa robmu Jika kamu ditanya Siapa robmu Fa'ul Maka jawablah Rabbiyallahu Alladhi rabbani Wa rabbajami'al alamina Bini'amihi Maka jawablah Rabbku adalah Allah Yang telah Mengayamiku Dan juga Yang telah Mengayami Semua alam Dengan nikmat-nikmatnya Wa huwa ma'budil asali ma'budun siwa Dialah Sesembahanku Tidak Tidak ada Sesembahan selainnya Untukku Wa dalil qaulhu ta'ala Alhamdulillahi Rabbil alamin Segala kuji Bagi Allah Rabb alam semesta Di sini Beliau menjelaskan Bila kita ditanya Siapa Rabb kita Beliau mengatakan Rabbiyallahu Alladhi rabbani Wa rabbajami'al alamina Bina'ami Jawablah Tuhanku Rabbku adalah Allah Dialah Yang telah Mengurus Dan mengayamiku Dengan nikmat-nikmatnya Juga yang mengurus Seluruh alam semesta Bukan cuma saya sendiri Tapi seluruh alam semesta Dialah yang mengayaminya Dia yang menciptakan Dia yang Memiliki Dia yang mengatur Semua urusannya Dialah Rupu Yang menguasai Diriku dan seluruh alam semesta Kemudian Beliau mengatakan Wahuwa ma'budi Laisali Ma'budun siwa Beliau tambahkan Sesuatu Untuk faedah Di luar Di luar Di luar Di luar pertanyaan Pertanyaannya hanya Man Rabbuk ya Siapa Tuhanmu Sudah dijawab tadi Rabbiyallahu Yang telah Mengayamiku Dan seluruh alam semesta Dengan nikmat-nikmatnya Kemudian ada tambahan Di sini Lilfaedah Karena penting Kemudian Katakanlah Wahuwa ma'budi Dialah sesembahanku Dan tidak ada sesembahan Bagiku selain dia Ini faedah penting sekali Setelah Seseorang itu Meyakini Bahwa Allah adalah Rupnya Allah Ta'ala Rupnya Yaitu yang Menciptakannya Yang Mengayominya Dengan Rizkinya Yang mengatur Segala urusannya Kepentingannya Dan itu benar Allah Ta'ala Yang mengurusinya Jangan kita lihat Ketika kita Sudah dewasa Seperti ini Coba kita Perhatikan Dari semenjak Seseorang itu Dirahim Perhatikan Bagaimana Manusia yang berasal Hanya dari Air Setetes Kecil Bagian Kecil Dari tetes Setetes air Itu Berubah Dalam keadaan hidup Allah Ta'ala Berikan kebutuhannya Allah Ta'ala Cukupkan Allah letakkan Dirahim yang Begitu kokoh Terus Dicukupkan Makanannya Rizkinya Belum lagi Ciptaan Allah Ta'ala Ciptakan Dengan Sedemikian Rupa Sebaik Bentuk Umumnya Orang itu Anak itu Lahir Wajahnya Tidak jauh Dari bapaknya Atau ibunya Subhanallah Dari mana Itu Kalau bukan Karena Kekuasaan Yang mutlak Dari Allah Subhanallah Tidak jauh Bayangkan aja Kalau Anak lahir Wajahnya Mirip Petangga Masya Allah Subhanallah Padahal Dia Diciptakan Dari hal Yang tidak Punya bentuk Tidak ada Bentuk Semua Bentuknya Sama Semua Sisinya Sama Air Sisinya Sama Jenisnya Sama Cair Gitu Saja Tapi kemudian Dia berubah Berubah Jadi sesuatu Yang memiliki Beberapa bagian Daging Darah Tulang Kemudian Berbentuk Bentuknya Tidak jauh Dari Bapaknya Atau ibunya Atau keluarganya Pamannya Atau kakeknya Atau neneknya Atau kakek Dari Bapak Atau ibu Dan begitu Subhanallah Dan itu Dicukupi Alah Subhanallah Kalau kita Perhatikan Sebagaimana Manusia Setelah Lahir Di dunia Mereka Kadang-kadang Harus Banting Tulang Mencukupi Kebutuhannya Makan Minum Harus Empat Sehat Lima Apa Sehat Sehat Lima Sehat Tapi Pernah Gak Kepikiran Janin Yang ada Di rahim Janin Di rahim Mau Ibunya Makan Apa Sambal Penyet Masa Subhanallah Ngatur Ini Kita Bahas Kekuasaan Allah S.W.T. Ketika Kita Meyakini Kekuasaan Allah Yang Begitu Besar Maka Keyakinan Ini Mengharuskan Kita Meyakini Bahwa Allah Satu-satu Yang berhak Disembah Oleh Karena Itu Kaedah Mengatakan Kaedah Mengatakan Al-Iqrar Bitauhidil Rububiyyah Yalzam Al-Iqrar Bitauhidil Uluhiyyah Menetapkan Meyakini Tauhid Tauhid Uluhiyyah Tauhid Rububiyyah Bagi Allah Ini Mengharuskan Meyakini Dan Menetapkan Tauhid Uluhiyyah Bagi Allah Ta'ala Artinya Kalau Seorang Meyakini Bahwa Allah Ta'ala Yang Menciptakan Seluruh Alam Semesta Yang Memiliki Dan Menguasainya Dan Yang Mengatur Segala Urusannya Maha Esa Tidak ada Selain Allah Yang Menguasainya Maka Ini Mengharuskan Dia Mau Tidak Mau Tidak Mau Dia Harus Menjadikan Allah Ta'ala Satu-satunya Yang disembah Makanya Beliau Tambahkan Disini Dialah Sesembahanku Dan Tidak ada Sesembahan Bagiku Selain Dia Karena Sebagaimana Saya Meyakini Bahwasannya Allah Satu-satunya Yang Menciptakan Yang Mengayuh Memberi Rizki Mengatur Maka Seperti itu Juga Saya Meyakini Dialah Satu-satu Yang Berhak Aku Ibadahi Aku Sembah Dan Dalil Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbul Alamin Yang Rabb Bagi seluruh Alam Semesta Firman Allah Alhamdulillah Rabbul Alamin Segala Bagi Allah Rabb Alam Semesta Ayat ini Tegas Dengan Jelas Dimana Allah Ta'ala Mensifati Dirinya Dengan Rabbul Alamin Rabb Bagi Seluruh Alam Semesta Lalu Dikatakan Wa kullu Masi Wallahi Alamun Wa kullu Masi Wallahi Alamun Di ayat Tadi Sebutkan Allah Subhanahu Ta'ala Adalah Rabb Bagi Seluruh Alam Semesta Bagi Seluruh Alam Maka Kemudian Dikatakan Semua Setiap Atau Apa Saja Selain Allah Adalah Alam Semua Selain Allah Itu Adalah Alam Berarti Allah Dan Rabb Bagi Seluruh Apa Saja Selain Allah Ta'ala Lagid Dan Bumi Semuanya Arash Allah Ta'ala Rabbnya Allah Yang Menciptakan Allah Yang Yang Mengatur Urusannya Siang Dan Malam Itu Allah Ta'ala Rabbnya Setelah Menjelaskan Kekuasaan Allah Yang Global Kemudian Mengatakan Wa Ana Wahidun Mindalikal Alami Dan Saya Adalah Satu Di antara Semua Alam Tersebut Aku adalah Satu Di antara Alam Tersebut Satu Di antara Yang Urusannya Di tangan Allah Subhanallah Salah Satu Dari Alam Semesta Yang Urusannya Di tangan Allah Subhanallah Ini Pengakuan Tentang Tauhid Rububiyyah Pengakuan Bahwa Senyallah Ta'ala Rabbuna Yang Menciptakan Kita Yang Memiliki Kita Dengan Kepemilikan Yang Mutlak Dan Yang Mengatur Segala Urusan Kita Mengayomi Memberikan Kita Rizki Mencukupi Kebutuhan Kita Setelah Kita Meyakini Mengetahui Atau Meyakini Bahwa Rabbi Allah Dan Bahwa Senyallah Ada Rabbul Alamin Juga Beliau Berpindah Membahas Pembahasan Yang Lain Atau Melanjutkan Pembahasannya Yaitu Tentang Bukti Bahwa Allah Adalah Rabbul Alamin Adalah Rabbul Alamin Sering Sering Muncul Pertanyaan Seperti Sering Muncul Pertanyaan Kita kan Tidak Melihat Allah Mana Allah Ada Mana Buktinya Allah Rabbul Alamin Fa Faiz Faiz Qila Laka Bima Arofta Rabbaka Lalu Bila Kamu Ditanya Dengan Apa Kamu Mengetahui Rabbul Dengan Apa Apa Buktinya Kamu Dapat Mengetahui Dapat Mengenal Rabbul Yaitu Mengenal Kekuasaannya Mengetahui Dialah Rabbul Alam Semesta Kekuasaan Yang Mutlak Kekuasaan Yang Besar Keagungannya Dengan Apa Fa Maka Jawablah Bi Ayatihi Dengan Ayat Ayatnya Dengan Tanda Tanda Kekuasaannya Sudah Kita Jelaskan Pembahasan Yang Lalu Ayat Ayat Allah Ada Dua Yang Pertama Ayat Ayat Kauni Yaitu Makhluk 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 Langit Bumi Yang Kita Lihat Perputaran Siang Dan Malam Matahari Dan Bintang Juga Bagaimana Dia Berjalan Serata Atur Ini Adalah Ayat Kauni Yang Kedua Ayat Syariah Yaitu Wahyu Al-Quran Atau Atau As-Sunnah Makanya Beliau Katakan Disini Maka Jawablah Saya Mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keagungannya Dengan Ayat Ayatnya Wa Makhluk Dan Dengan Melihat Dan Mentadaburi Makhluk Makhluknya Di antara Tanda-tanda Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Siang Dan Malam Matahari Dan Bulan Siang Dan Malam Bagaimana Dia Berputar Dengan Baik Setiap Hari Habis Datang Siang Kemudian Habis Siang Datang Malam Habis Malam Datang Siang Berputar Gak Pernah Kita Dapati Siang Siang Malam Atau Malam 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 Siang Gak 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 Dari Semenjak Diciptakan Sampai Nanti Hari Kiamat Alam Semesta Ini Dihancurkan Teratur Bagaimana Juga Perputaran Matahari Dan Bintang Subhanallah Siapa Tidak Mungkin Ada Suatu Benda Benda Seperti itu Berjalan Dengan Baik Tanpa Ada Yang Ngatur Ini Mustahil Mustahil Pesawat Yang Kita Lihat Kita Lihat Bolak Balik Di Atas Kita Kalau Ada Yang Bilang Itu Pesawat Jalan Sendiri Gak Ada Yang Nyupir Gak Percaya Gak Gak Percaya Kita Pasti Gak Percaya Itu Kecil Bagaimana Kemudian Dengan Matahari Bulan Yang Sebesar Itu Kemudian Kita Bilang Dia Jalan Sendiri Gak Mungkin Gak Mungkin Logikanya Seperti Itu Kemudian Berjalannya Baik Sekali Bagaimana Bulan Itu Sesuai Dengan Porosnya Sampai Sampai Kita Jadikan Bulan Sebagai Patokan Perputaran Tahun Dan Perputaran Bulan Kalau Sudah Apa Namanya Hilal Berarti Awal Bulan Kalau Sudah 12 Sekali Berarti Sudah Setahun Kemudian Kita Tidak Mengemani Adanya Pencipta Allah Perlu Perlu Dirugiah Bukan Dirugiah Lagi Ini Karena Gak Sehat Sudah Sakit Seperti Itu Ini Bantan Kepada Orang Orang Ateis Yang Tidak Mengimani Adanya Pencipta Bawasanya Alam Semesta Ini Berjalan Dengan Begitu Saja Berjalan Sesuai Ya Mereka Bilang Biasanya Hukum Alam Katanya Sudah Ya Mereka Hidup Besar Tua Mati Ya Benar Begitu Mereka Yakini Makanya Disebutkan Dalam Banyak Kitab Ya Diantaranya Dalam Kitab Sarat Tuhawiyah Karya Al-Imam Abil Iz Al-Hanafi Tentang Debat Tentang Munafasah Antara Orang Seorang Atais Dengan Imam Abu Hanifah Rahimah Allah Sehingga Pada Sehingga Disepakati Melakukan Suatu Pertemuan Untuk Munafasah Untuk Debat Tentang Keberadaan Allah Tentang Keberadaan Pencipta Disepakati Suatu Tempat Didatangi Banyak Didatangi Masyarakat Orang Umum Kemudian Didatangi Kemudian Di Waktu Yang Ditentukan Sehingga Di Waktu Yang Telah Ditentukan Ternyata Abu Hanifah Tidatang Ditunggu Sampai Akhirnya Apa 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 Namanya Majlis Sudah Mau Dibubarkan Abu Hanifah Baru Datang Jadi Abu Hanifah Datangnya Telat Padahal Orang Atas Sudah Senang Sudah Senang Tidak 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 Datang Berarti Apa Apa Kata Abu Hanifah Saya Terlambat Tadi Karena Saya Heran Saya Itu Melihat Ada Kapal Ada Kapal Dia Mengarungi Samudera Dari Satu tempat Ketempat Yang Lain Tanpa Ada Nakodanya Tanpa Ada Nakodanya Itu Yang Saya Pikirkan Saya Bingung Pikirkan Itu Katanya Sampai Saya Terlambat Ketawa Ini Atais Sambil Mengejek Mencelah Abu Naifah Tidak Mungkin Mustahil Kapal Itu Maru Samudera Yang Luas Tempat Yang Yang Sebagainya Tanpa Ada Nakodanya Nggak Mungkin Sudah Dibalik Kemudian Kalau Begitu Sudah Selesai Katanya Lah Itu Jawabannya Sudah Kalau Kapal Saja Yang Mengarungi Samudera Tanpa Nakoda Kamu Tidak Percaya Kenapa Kamu Kemudian Meyakini Bahwa Bagaimana Dengan Matahari Bulan Ya kan Putaran Siang Dan Malam Kamu Meyakini Dia Berjalan Sendiri Tanpa Ada Yang Menciptakan Tanpa Ada Yang Mengatur Maka Terdiam Setelah Itu Selesai Semuanya Ini jawaban Bagi Orang-orang Atais Yang Tidak Mengimani Adanya Rob Adanya Pencipta Adanya Pengatur Bagi Semua Urusan Yang Ada Dalam Semesta Ini Baik Saya Lanjutkan Beliau Mengatakan Dan Diantara Tanda-tanda Kekuasan Allah Yaitu Siang Dan Malam Matahari Dan Bulan Dan Diantara Makhluk-makhluk Allah Yang menunjukkan Kekuasan Allah Keberadaan Dan Kuasanya Langit Yang Tujuh Bumi Yang Tujuh Dan Semua Yang Ada Di Antara Yang Ada Di Sana Dan Yang Ada Di Antara Langit Langit Dan Bumi Bumi Itu Pasti Ada Yang Matur Sebanyak Ini Orang Sebanyak Ini Bagaimana Binatang Tumbuhan Lautan Kalau Kita Melihat Laut Lagi Teman-teman Kalau Kita Melihat Laut Lagi Dengan Kita Meyakini Bahawasanya Bumi Itu Bulat Bumi Itu Bulat Sementara Laut Seluas Itu Dengan Sedalam Itu Sedalam Itu Seluas Itu Kemudian Allah Ta'ala Jadikan Dia Itu Muhadda Bun Yaitu Lunak Tunduk Kepada Manusia Tidak Airnya Tumpah Ya kan Di Dilewati Kapal Lewati Perahu Manut Aja Diem Saja Ta'at Tunduk Mustah Khoraton Bi Amri Tunduk Dengan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Tidak Mungkin Kemudian Hal Itu Tanpa Ada Yang Mengaturnya Tanpa Ada Penguasa Yang Yang Maha Kuasa Menguasainya Subhanallah Dan dalil Bahwa Siang Malam Dan Matahari Dan bulan Itu adalah Termasuk Tanda-tanda Kekuasa Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sirman Allah Subhanahu Wa Wa Min Ayatih Laylu Al-Naharu Al-Syamsu Al-Qameru Dan Di antara Tanda-tandanya Yaitu Malam Dan Siang Matahari Dan Bulan La Tasjudu Lishamsi Wala Lil Qamari Janganlah Kalian Sujud Kepada Matahari Jangan Pula Kepada Bulan Dan Sujudlah Kepada Allah Yang Telah Menciptakan Semuanya Jika Kalian Benar-benar Hanya Beribadah Kepadanya Wa Qauluhu Ta'ala Dan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya Rabb Kalian Adalah Allah Yang Telah Menciptakan Semua Langit Dan Bumi Dalam Enam Hari Lalu Kemudian Dia Beristiwa Di Atas Arsh Ini Semua Menunjukkan Bahwasannya Allah Ta'ala Rabbul Alamin Dan Bahwasannya Rabbul Alamin Dia Adalah Yang Berhad Ibadahi Ini Sebagaimana Yang Beliau Katakan Berikutnya Beliau Katakan War Rabbul Wal Ma'budu Ini Harbi Apal Ar-Rab Dialah Yang Di Ibadahi Ar-Rab Dialah Yang Di Ibadahi Yang Berhad Ibadahi Hanyalah Rabb Ar-Rab Siapa Rabb Ar-Rab Adalah Yang Menciptakan Yang Memiliki Dan Yang Mengatur Itu Rabb Dan Yang Berhak Di Ibadahi Hanyalah Rabb Tidak Ada Yang Berhak Di Ibadahi Kecuali Ar-Rab Siapa Rabbuna Rabbuna Allah Maka Allah Ta'ala Yang Berhak Di Ibadahi Bila Kita Mengikrari Meyakini Bahawa Rabb Adalah Allah Maka Allah Yang Berhak Di Ibadahi Dalil Bahawasanya Rabb Adalah Ma'bud Bahawasanya Rabb Yang Menciptakan Dialah Yang Berhak Di Ibadahi Dalilnya Adalah Firman Allah Subhanahu Wata'ala Ya Ayuh Anas U'udu Rabbakum Alladhi Khulabakum Walladzina Min Qablikum La'allakum Taddakun Wahai Sekalin Manusia Sembahlah Tuhan Kalian Sembahlah Rabb Kalian Yang Telah Menciptakan Kalian Subhanallah Disini Allah Subhanahu Wata'ala Menyeru Ya Ayuh Anas Seluruh Manusia Seluruh Manusia Apa Yang Diserukan Sembahlah Siapa Yang Allah Perintakan Disembah Rabb Disini Tidak Menggunakan Lafad Allah Tapi Menggunakan Lafad Rabb Kemudian Allah Menjelaskan Di antara Manak Rabb Alladhi Khulabakum Yang Menciptakan Kalian Orang 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 Di zaman Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Mengingkari Da'wahnya Nabi Sallam Mengingkari Da'wah Tauhid Mereka Mengimani Tauhid Rububiyah Mereka Juga Mengimani Bahwa Allah Rabb Mereka Yang Menciptakan Mereka Yang Memberikan Mereka Rizki Itu Iman Mereka Tapi Mereka Tidak Mengimani Bahwa Allah Satu-satunya Yang berat Diibadahi Ya Ini Lalu Dipahami Bahwa Orang-orang Kufar Kurais Di zaman Jahiliya Di zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Itu Juga Mengimani Allah Rabb Allah Sebagai Rabb Tetapi Mereka Kufur Bahwa Allah Ta'ala Adalah Satu-satunya Al-Ma'bud Al-Ma'bud Makanya Kalau mereka Dalam keadaan Susah Dalam keadaan Penting Mereka Berdoanya Hanya Kepada Allah Karena Mereka Mengimani Bahwasannya Yang Memberikan Jalan Keluar Dari Kesulitan Mereka Hanya Allah Ya Karena Mereka 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 Hanya Allah Yang Berikan Jalan Keluar Yang Mengatur Urusan Mereka Jadi Mereka Iman Juga Tentang Allah Adah Rabb Tetapi Mereka Kufur Bahwa Allah Satu-satunya Ma'bud Mereka Juga Menyembah Berhala Ini Menyembah Lata Menyembah Uzza Dan Batung-batung Yang Lainnya Yang Mereka Sembah Dalam Urusan Kesembahan Makanya Disini Allah Ta'ala Mengajak Menyeru Mereka Dengan Lafat Dan Ungkapan Yang Logis Bagi Mereka Yang Cocok Dengan Mereka Ajakan Yang Cocok Bagi Mereka Ya Yuhannas Pertama Ya Yuhannas Bukan Khusus Untuk Orang Beriman Tapi Seluruh Manusia Termasuk Orang Kufar Lalu Ajakan Ajakannya Sembahlah Sembahlah Rob Yang Telah Menciptakan Kalian Ini Ajakan Tauhid Meskipun Disini Tidak Disebut Sembahlah Allah Saja Tapi Orang-orang Ketika Itu Memahami Memahami Ajakannya Ajakan Tauhid Kenapa Karena Mereka Mengimani Yang Menciptakan Hanya Allah Sesembahan Yang lain Itu Tidak Bisa Apa-apa Jadi Ada Ajakan Tauhid Orang-orang Ini Yang Diajah Ini Sudah Menyembah Allah Sudah Menyembah Allah Tapi Mereka Menyembah Selain Allah Makanya Disini Ajakannya Pakai Ajakan Sembahlah Rob Kalau Sembahlah Allah Berarti Ini Tidak Menafik Ini Tidak Bertentangan Dengan Mereka Karena Mereka Menyembah Allah Tapi Disini Mereka Menyembah Selain Allah Makanya Seruannya Adalah Sembahlah Rob Yang Telah Menciptakan Kalian Sembahlah Rob Yang Telah Menciptakan Kalian Siapa Allah Hanya Allah Mereka Mereka Setelah Langsung Ini Adalah Seruan Untuk Tauhid Seruan Untuk Hanya Menyembah Allah Dan Meninggalkan Sesembahan Selain Allah Itu Berhala A Berhala B Berhala C Sampai 360 Itu Semuanya Bukan Yang Menciptakan Maka Tinggalkan Semua Itu Karena Tidak Menciptakan Itu Maknanya Kemudian Dalam Ayat Ini Saya Lanjutkan Ayat Dan Juga Yang Telah Menciptakan Orang Sebelum Kalian Kakek Nenek Moyang Kalian Agar Kalian Bertakwa Subhanallah Ini Faedahnya Hikmahnya Agar Kalian Bertakwa Disini Allah Ta'ala Menjelaskan Bahwasannya Perbuatan Syirik Itu Adalah Dosa Bahwasannya Perbuatan Syirik Itu Adalah Dosa Yang Yang Akan Menjelumuskan Kalian Kedalam Neraka Makanya Allah Ta'ala Sebutkan Sembahlah Allah Saja Sembahlah Allah Saja Agar Kalian Menjadi Orang Yang Bertakwa Apa Maknanya Takwa Takwa Menjadikan Suatu Benteng Yang Menghalangi Dari Siksa Allah Ta'ala Artinya Tauhid Inilah Yang Akan Menghalangi Kalian Yang Akan Menyelamatkan Kalian Dari Siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Maknanya Jadi Ajakan Sekaligus Terhib Ancaman Sekaligus Ancaman Tegas Langit 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 Sebagai Bangunan Di atas Sebagai Atap Tidak 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 Itu Cukup Sebagai Bukti Bahwa Allah Ta'ala Rob Dan Rob Itu Dan Rob Yang Berhak Di Ibadah Sebagaimana Kalian Yakini Bahwa Allah Yang Menurunkan Air Dari Langit Lalu Dia Menumbuhkan Dengan Air Itu Yaitu Buah Buahan Sebagai Rizki Bagi Kalian Maka Janganlah Kalian Menjadikan Bagi Allah Anda Yaitu Tandingan Tandingan Dan Sementara Kalian Mengetahui Sekarang Kalau ditanya Disini Awta'ala Katakan Kepada Orang Orang Kura Sini Janganlah Kalian Membuat Menjadikan Selain Allah Tandingan Bagi Allah Ini Dalam Rububiyah Bauluhiyah Dalam Rububiyah Bauluhiyah Uluhiyah Karena Dalam Rububiyah Tidak Karena Dalam Rububiyah Mereka Sudah Mengimani Allah Mereka Sudah Mentauhidkan Allah Dalam Rububiyah Dalam Rububiyah Makanya Ajakan Tadi Itu Sudah Jadi Kalimat Kalimat Sebelumnya Itu Mengingatkan Sembahlah Tuhan Kalian Yang Telah Menciptakan Kalian Karena Mereka Mengimani Allah Yang Menciptakan Yang Menjadikan Langit Dan Bumi Ini Serta Menurunkan Air Hujan Yang Berikan Rizki Kepada Kalian Itu Mereka Juga Mengimani Itu Semua Allah Ingatkan Dengan Tauhid Rububiyah Sebagai Hujjah Bagi Mereka Agar Mereka Juga Mengikuti Tauhid Uluhiyah Makanya Mata Bila Jangan Kalian Menjadikan Tandingan Tandingan Bagi Allah Maksudnya Dalam Uluhiyah Dalam Ibadah Wantum Taklamun Sementara Kalian Mengetahui Mengetahui Dari mana Yaitu Mengetahui Dari Tauhid Rububiyah Sebab Seorang Yang Meyakini Tauhid Rububiyah Sebenarnya Mengharuskan Dia Meyakini Tauhid Uluhiyah Secara Logis Secara Logis Sebagaimana Seorang Ketika Seorang Meyakini Bahwa Rizki Itu Hanya Dari Allah Subhanallah Maka Logisnya Dia Minta Rizki Kepada Siapa Ya Hanya Kepada Allah Itu Logisnya Ketika Seorang Meyakini Bahwa Manfaat Bahaya Apa Mendapatkan Manfaat Tolak Bahaya Itu 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 Di Tangan Allah Maka Kita Meminta Manfaat Itu Berlindung Dari Bahaya Itu Kepada Siapa Yang Kepada Allah Ta'ala Itu Logisnya Itu Logisnya Makanya Disini Allah Mengatakan Waantum Ta'alamun Jangan Kalian Itu Membuat Tandingan Tandingan Bagi Allah S.W.T. Yaitu Menyembah Sementara Kalian Tahu Bahwa Allah Ta'ala Satu-satunya Yang berhak Diibadahi Dari mana Dari Keyakinan Mereka Terhadap Tauhid Apa Rubu Rububiyah Meyakini Tauhid Rububiyah Mengharuskan Seseorang Meyakini Tauhid Huluhiyah Tentang Ayat Ini Dikatakan Disini Al-Imam Ibnu Ketir Rahimah Allah Ta'ala Mengatakan Al-Khalifu Lihadihil Asyai Huwal Mustahiku Lil'ibadati Yang Menciptakan Semua Atau Seluruh Sesuatu Ini Dialah Yang Berhak Diibadahi Yang Menciptakan Segala Sesuatu Ini Dialah Yang Berhak Diibadahi Ini Penegasan Bahwa Iman Kepada Tauhid Rububiyah Mengharuskan Iman Kepada Tauhid Uluhiyah Tapi Kalau Tauhid Uluhiyah Bagaimana Tapi Kalau Tauhid Uluhiyah Itu Bukan Mengharuskan Tapi Lazim Seperti Begini Para Ulama Menegaskan Sebagaimana Kita Katakan Mengimani Tauhid Uluhiyah Itu Mengharuskan Mengimani Tauhid Mengimani Tauhid Rububiyah Rububiyah Mengharuskan Iman Terhadap Tauhid Uluhiyah Sementara Iman Terhadap Tauhid Uluhiyah Sudah Pasti Karena Iman Terhadap Tauhid Rububiyah Begitu Kalau Orang Yang Sudah Mentauhid Mengimani Tauhid Uluhiyah Itu Pasti Karena Dia Sudah Iman Terhadap Tauhid Rububiyah Sudah Pasti Sudah Pasti Karena Tidak Mungkin Seorang Beribadah Kepada Allah Kecuai Dia Iman Bahwa Allah Ta'ala Rob Sudah Pasti Tapi Tidak Dengan Sebaliknya Tapi Tidak Dengan Sebaliknya Hanya Kenyakinan Tersebut Mengharuskan Mengharuskan Artinya Mengharuskan Secara Logis Secara Logika Akal Sehat Tauhid Rububiyah Ini Mengharuskan Tauhid Uluhiyah Tapi Banyak Orang Yang Mengingkari Banyak Orang Mengingkari Itu Sudah Tau Rizki Dari Allah Tapi Mintanya Kepada Selain Allah Kalau Dibilang Jodoh Itu Siapa Menutukan Allah Jodoh Itu Di Tangan Allah Tapi Mintanya Juga Ke Penghuni Kubur Pohon Pohon Banyak Sekali Itu Seperti Itu Kalau Diyakini Tapi Lebih Parah Lagi Itu Di Negeri Kita Ini Banyak Juga Yang Masih Meyakini Bahwasannya Bahaya Itu Juga Datang Dari Selain Allah Ada Seperti Itu Ada Yang Seperti Itu Sehingga Mereka Pun Membuat Sesajen Tertentu Ini Besok Kalau Ke sana Awal-awal Satu Surah Ini Itu Acara-acara Petik Laut Tapi Memang Ada Dua Versi Ada Yang Memang Meyakini Meyakini Apa Namanya Bahaya Itu Masih Dari Allah S.W.T Hanya Perbuatan Hanya Mereka Melakukan Itu Dalam Rangka Sebab Tapi Itu Juga Syirik Sama Aja Karena Dia Menyembelik Untuk Penghuni Apa Namanya Penunggu Tempat-tempat Tersebut Tempat-tempat Tersebut Itu Juga Syirik Mau Perbuatan Yang Yang Kedua Yang Kedua Ada Juga Yang Mengimani Meyakini Bahwa Memang Penunggunya Ini Yang Berikan Bahaya Apa Namanya Bau Rukso Bau Rukso Gitu Iya Bau Apa Iya Apa Itu Namanya Itu Penghuni Yang Penjaga Mau Nyi Rukidul Nyi Bluru Dan Sebagainya Namanya Terah Itu Nama-nama Yang Dibuat Makanya Versinya Beda-beda Di Indonesia Sama Di Luar Indonesia Beda-beda Penghuninya Itu Beda-beda Tapi Mungkin Masih ada Kerabat Semua Syirkun Syirkun Disitu Semua Syirik Yang Boduh Lagi Yaitu Dia Ketika Dia Meyakini Allah Yang Memberikan Bahaya Allah Yang Memberikan Manfaat Dari Laut Itu Memberikan Rizki Dari Laut Itu Allah Yang Menahan Rizki Dari Laut Itu Tetapi Mereka Masih Melakukan Persembahan Persembahan Kepada Sayyid Allah Subhanahu Mereka Melakukan Persembahan Itu Persembahan Yang Besar Menyembelih Itu Bukan Hal Yang Kecil Menyembelih Menumpahkan Darah Untuk Melakukan Persembahan Itu Hal Yang Besar Bukan Cuma Di Agama Kita Di Agama Yang Lain Bahkan Agama Agama Syirik Sekalipun Itu Adalah Ibadah Yang Besar Bagaimana Di Umat Umat Yang Lain Selain Umat Tauhid Selain Agama Agama Menyembelih Itu Adalah Hal Yang Besar Sering Mungkin Kita Dengar Apa Nama Kisah Cerita Dongeng Dan Sebaginya Ketika Suatu Negeri Ditimpa Kekeringan Kemiskinan Gak Turun Hujan Kemudian Ada Tumbal Kepada Dewa Mereka Tuhan Mereka Mereka Juga Paham Itu Bahwasannya Menyembelih Ini Penumpahan Dari Ini Bukan Hal Yang Kecil Tapi Sesuatu Yang Besar Yang Mereka Persembahkan Kepada Yaitu Bahu Raksonya Mereka Nah Dalam Islam Pun Demikian Sembelian Itu Bukan Hal Yang Kecil Makanya Ada Kurban Itu Ibadah Yang Sangat Besar Kurban Dan Kita Tahu Inti Dalam Kurban Bukan Daging Bukan Daging Daging Itu Sifatnya Sedekah Hadiah Dimakan Sendiri Tapi Inti Ibadah Kurban Itu Motong Itu Motong Oleh Karena Itu Yang Dibatasi Dengan Waktu Tertentu Sepuluh Tul hijah Itu Motong Mau Nanti Daging Dimakan Bulan Depan Taruh Di Freezer Tahun Depan Baru Masih Ada Gak Apa Selama Motongnya Ini Justru Batal Kita Keliru Kita Misalkan Motongnya Sembilan Tul hijah Kemudian Kita Makan Yang penting Makannya Di Sepuluh Tul hijah Salah Keliru Karena Intinya Lumpah Darah Sama Halnya Dengan Akiko Juga Tapi Akiko Enggak Wajib Afdol Itu kan Hari Ketujuh Dari Kelayanan Anak Maka Maksud Dari Hari Ketujuh Nyebelehnya Itulah Bukan Makannya Bukan Makannya Bukan Makannya Ini Anak Lahir Sabtu Misalkan Berarti Hari 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 Jumat Hari Jumat Nah Afdol Itu Motongnya Itu kan Hari Ketujuh Itu Motongnya Dari Jumat Jangan Motong Hari Kemis Makan Hari Jumat Memang Sah Kalau Akiko Masih Sah Karena Sifatnya Sunnah Tapi Kalau Di Kurban Tidak Sah Karena Waktunya Terbatas Dan Haruh Disitu Itu Maknanya Justru Boleh Kita Misalkan Hari Jumat Dipotong Makan Hari Sabtu Itu Boleh Jumat Dipotong Sabtu Dimakan Itu Sudah 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 Mudah-mudahan Bermanfaat InsyaAllah Pembahasan Ini Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Lain Kita Akhiri Dengan Doa Kefar Al-Majlis Subhanallah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh